Terima kasih. Jangan khawatir, jadi topik ini adalah untuk kalian. Yuk kita simak. Sobat kece, biasanya dalam perhitungan ketika kita menghitung dalam penjumlahan, itu kita masih merasa gampang. Tapi ketika perhitungan itu sudah masuk ke perkalian, apalagi perkalian dengan angka yang agak besar, itu biasanya kita sudah mulai merasa sulit dan juga lambat dalam menghitung. Nah, oleh karena itu, Kak Dian akan memberikan tips bagaimana cara menghitung perkalian dengan cepat dan cepat. Yang pertama, Kak Dian mulai dulu dari perkalian satu digit, artinya perkalian yang hanya disertai dengan satu angka saja. Tipsnya adalah, sobat kece bisa menggunakan 10 jari sobat kece untuk menghitung perkalian satu digit ini. Misalnya seperti ini, sobat kece. Nah, di sini ada, kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ya. Tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri ini, diingat bahwa perhitungan menggunakan jari ini, itu kita khususkan untuk menghitung perkalian dari angka 6 sampai 10. Jadi, kalau angka di bawah 5, itu kan kita biasanya lebih merasa mudah untuk menghitung. Namun, kalau angkanya sudah lebih besar, sudah di atas 5, itu biasanya kita sudah mulai sulit dan juga lambat. Jadi, ini perhitungan perkalian untuk angka di atas 5, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita gunakan tangan kiri dan tangan kanan. Jumlah jari di tangan kiri dan kanan, kita asumsikan atau kita anggap itu adalah angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Sama juga seperti tangan kanan. Ini kita juga anggap jari kita sebagai angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, dengan 10 jari ini, kita bisa menghitung perkalian dengan cara. Contohnya, misalnya kita mau mengalihkan 7 dengan 8, 7 dengan 8. Maka, sobat kece bisa menempelkan jari angka 7 ini dengan jari angka 8 yang di sini. Kita tempelkan. Nanti jadinya akan seperti ini. Jika kita mau mengalihkan angka 7 dan 8, kita bisa menempelkan jari angka 7 di sebelah kiri dengan jari angka 8 di sebelah kanan. Kita tempelkan seperti ini. Setelah kita tempelkan, nanti jari kita akan membentuk dua bagian. Ada yang jari bagian bawah, ada jari yang bagian atas. Kita perhatikan. Seperti ini. Nah, kita perhatikan dulu jari yang bagian bawah. Jari di bagian bawah ini bisa kita jumlahkan ada berapa jari yang di bagian bawah. Jika di sini, kita bisa lihat bahwa setelah angka 7 dan angka 8 ditempelkan, kemudian terbentuk ada beberapa jari di bagian bawah, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jari di bagian bawah. Nah, jumlah jari yang di bagian bawah ini kita anggap sebagai nilai puluhan. Karena di sini, di bagian bawah itu ada 5 jari dan kita anggap sebagai nilai puluhan, maka angkanya terbentuk 50. Oke. Kemudian kita simpan dulu angka 50-nya, kemudian kita perhatikan jari yang bagian atas. Di jari yang bagian atas ini, kita lihat ya, di tangan sebelah kiri itu ada 3 jari, kemudian di tangan sebelah kanan itu ada 2 jari. Nah, di bagian atas itu jari-jari kita akan kita kalikan antara jari yang sebelah kiri dengan jari yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri itu ada 3 jari dan di sebelah kanan itu ada 2 jari, maka kita kalikan 3 x 2 sama dengan 6. Hasil perkalian dari jari di bagian atas ini kita anggap nilainya sebagai satuan. Berarti 3 x 2 sama dengan 6. 6 ini adalah satuan. Sehingga kalau kita gabungkan, yang jari yang bawah itu dia nilainya 50, sedangkan jari yang atas itu nilainya adalah 6. Artinya 7 x 8 menghasilkan 56. Begitu, Sobat Kecil. Bagaimana? Sangat mudah, bukan? Setelah ini Sobat Kecil bisa mencoba langsung. Dengan angka-angka yang lain. Jadi, untuk mempermudah Sobat Kecil dalam menghitung, Sobat Kecil bisa menggunakan metode 10 jari ini. Setelah ini, Sobat Kecil bisa mencoba nih dengan angka-angka yang lain. Pasti akan bisa lebih mudah dan cepat dalam menghitung. Kemudian, Kak Dian akan membahas bagaimana cara menghitung dengan cepat dan tepat apabila perkaliannya itu 2 digit. Kalau yang tadi itu hanya 1 digit. 7 x 8, jadi hanya 1 digit. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia perkaliannya itu 2 digit? Otomatis kan dia akan lebih banyak nilainya. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan tips yang lainnya yang nggak kalah mudah juga. Misalnya di sini, Kak Dian kasih contoh kita mau menghitung perkalian 13 x 12. 13 x 12 itu kan sama-sama 2 digit ya. Berarti kalau 13 x 12 itu bisa kita katakan sebagai perkalian 2 digit. Nah, bagaimana caranya biar bisa menghitung dengan cepat dan tepat? Maka bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Contohnya 13 x 12, langkah yang pertama adalah kita jumlahkan bilangan pertama. Bilangan pertama kan berarti ini ya, 13 ya. 13 ini kita jumlahkan dengan angka terakhir pada bilangan kedua. Angka terakhir bilangan kedua berarti yang 2 ini ya. Sehingga didapatkan sebagai berikut, 13 ditambah 2 sama dengan 15. Oke, kita simpan dulu langkah pertama. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Selanjutnya kalikan angka terakhir dari bilangan pertama, angka terakhir dari bilangan pertama, dengan angka terakhir pada bilangan kedua. Angka terakhir pada bilangan kedua, yaitu 2. Sehingga didapatkan 3 x 2 sama dengan 6. Oke, kita simpan dulu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga baru kita gabungkan hasil penjumlahan dan perkaliannya. Tadi di langkah 1 kita dapatkan penjumlahannya adalah hasilnya 15. Kemudian di langkah kedua kita dapatkan hasil perkaliannya adalah 6. Kemudian kita gabungkan hasil penjumlahan 15 dengan hasil perkalian 6. Sehingga didapatkan angka 156. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian 13 x 12 adalah 156. Nah, bagaimana Sobat Kece? Sangat mudah bukan? Dengan metode ini, dengan tip ini, Sobat Kece bisa melakukan perhitungan perkalian 2 digit dengan sangat mudah, cepat, dan tepat. Oke, jangan lupa Sobat Kece untuk selalu belajar, selalu latihan soal, karena semakin banyak latihan soal yang kita kercokan, kita akan semakin mudah untuk menghitung. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya, dan bye-bye. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya, dan bye-bye.